ada 3 alasan yang membuat kita para tukang cukur wajib bersyukur simak terus terima kasih sudah mampir di potensi barbershop sebelum kita ke videonya ada baiknya kalian klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah dan pencet tombol lonceng di sampingnya semoga yang subscribe diberikan reski yang melimpah amin potensi barbershop jok cekarto halo besko balik lagi di potensi barbershop oke pada video kali ini kita akan membahas tentang tukang cukur sesuai judul video yang kalian lihat bersyukur menjadi tukang cukur nah ini keren banget ini bersyukur menjadi tukang cukur jadi disini bukan masalah tukang cukurnya tapi bersyukurnya yang paling penting disini adalah bersyukurnya jadi bersyukur nah gimana kita mensyukuri apa kerjaan kita karena 99% tukang cukur yang terjun di barbershop itu memang passion dia itu memang menyukai pekerjaannya itu memang hobinya dia jadi hobi yang dibayar jadi ada yang mengatakan seperti itu ya hobi yang dibayar nah yang paling penting disini adalah gimana kita menyukai mensyukuri apa yang kita kerjakan itu yang paling penting bukan masalah tukang cukurnya jadi orang yang hobinya ngotak-ngatik motor pasti dia akan jadi mekanik motor nah karena dia hobinya ngotak-ngatik motor akhirnya dia jadi mekanik motor orang yang hobi gaming misalkan hobi main game nah dia akan bikin channel youtube tentang gaming nah karena hobinya dia main game daripada cuma main sia-sia karena hobi jadi main terus-main terus lebih baik buat channel youtube sekalian jadi seperti itu orang yang hobi memasak ya dia jadi tukang masak karena dia menyukai memasak dia hobinya memasak akhirnya dia jadi tukang masak nah yang paling penting kalau hobi itu dia kita gak akan ada capeknya kita akan selalu menyukai nah kalau kita hanya menyukai bayarannya saja kita hanya menyukai uangnya saja ya semua orang membutuhkan uang ya semua orang memang membutuhkan uang tapi ketika kita hanya bekerja untuk mencari uang saja tapi kita gak menyukai apa yang kita kerjakan nah itu kita akan jenuh kita akan bosan nah jadi berbeda kalau kita memang menyukai pekerjaan itu kita gak akan bosan jadi kalau masalah uang memang orang semua butuh uang tapi gimana kita menyukai pekerjaan kita ketika orang hanya menyukai uangnya saja menyukai bayarannya saja nah dia akan lemas pada saat tanggal 2 tapi ketika tanggal muda dia akan semangat karena uangnya masih banyak apalagi habis gajian dia akan semangat mungkin contohnya seperti video ini halo bro apa kabar? apa kabar? apa kabar? aku masih kerja aku lagi merendam ayo iya orangnya itu aku segera orangnya itu aku gisih duitnya mentah ini hehehehehehehe kalau orang mencari panggaknya merendam yaaah yaaah woi sudah menyerah yoo, tante ini ya oke berapa sekolah lho? aku lagi nanti duit yoo, yoo halo bro apa kabarmu? ada gajian lagi woi aku baru gajian woi woi, sekarang ini ada budal kerja ada apa-apa gayaanmu tak tandangannya kabeh beres, kabeh yang nganti, yang kurang aku tak rampung kabeh beres, aku akan menandangkan kabeh aku nak tanggal 6 ini semangat kabeh untuk duit, bergajian, madang-madang yoo, yoo yang kurang nganti kabeh woi, ya, saya tak kabeh woi, rasa meleburan apa-apa yoo, beres, tak izin woi tak ngomongnya woi, lorong ngomongnya oke nah, kurang lebih seperti itu jadi ketika kita hanya bekerja untuk mencari uang tapi kita gak menyukai apa yang kita kerjakan nah, mungkin kayak video tadi pada saat tanggal muda dia semangat pada saat tanggal tua dia sakit nah, sakit itu karena dia udah malas-malasan sehingga dia sakit tapi disini kita membahas tentang tukang cukur jadi bersyukur menjadi tukang cukur ada 3 poin ada 3 alasan yang membuat kita para tukang cukur wajib bersyukur yang pertama adalah hanya tukang cukur yang berani memegang kepala Bapak Presiden itu fakta itu bukan mito iya jadi hanya tukang cukur yang berani pegang kepala Presiden yang berani memegang kepala Presiden itu hanya tukang cukur jadi disuruh geser kiri, geser suruh geser kanan, geser suruh nunduk, nunduk mau gak mau harus nunduk karena kalau gak nunduk nanti potongannya jadi gak sesuai jadi rusak itu yang pertama jadi hanya tukang cukur yang berani memegang kepala Bapak Presiden Yang kedua, yang kedua adalah dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian merantau dengan modal skill potong rambut, modal skill barberman yang kalian punya, itu kalian gak susah mencari kerja. Saya ikuti salah satu grup yang ada di Indonesia, ikuti salah satu grup, grup barbershop, jadi se-Indonesia itu tiap hari ada lowongan kerja di situ, di barbershop. Dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kota, provinsi di Indonesia, dari timur sampai barat, itu banyak yang membutuhkan lowongan pekerja. Dibuka lowongan pekerjaan, barberman, minimal pengalaman satu tahun, jujur. Nah kuncinya adalah pengalaman satu tahun dan jujur, itu yang paling penting. Jadi kejujuran itu dimanapun kita berada, kita memang harus jujur, karena kalau gak jujur udah rusak semuanya. Jadi intinya kalian gak sulit mencari kerja ketika kalian mempunyai skill potong rambut. Ketika kalian mempunyai skill potong rambut, kalian gak susah mencari kerja dimanapun kalian berada, di Indonesia atau bahkan di luar negeri, dengan skill yang kalian punya, kalian bisa bekerja dimana aja. Jadi yang ketiga adalah, udah berapa banyak orang yang kalian bikin ganteng? Udah berapa banyak orang yang kalian bikin hatinya berbunga-bunga? Nah ketika keluar dari barbershop kalian, jadi selama kalian kerja di barbershop, udah berapa banyak orang yang kalian buat seperti itu? Kalian buat senang, keren, merasa pede banget gitu. Nah karena potongan kalian, orang yang besoknya mau kondangan, undangan, orang yang besoknya mau meeting, rapat, atau mau jalan keluarga, atau mau ketemu pacar, ketemu kenalan baru, setelah habis cukur sama kalian, di barbershop kalian, dia merasa pede, dia merasa style rambutnya sangat maksimal dan akhirnya pede. Oke, nah sudah berapa banyak orang yang kalian buat seperti itu? Itu yang ketiga atau yang terakhir. Mungkin ada yang kurang, kalian bisa tambahin di bawah, buat teman-teman yang nonton video ini, kalian bisa tulis di komentar apa yang kurang. Jadi ada tiga poin, yang pertama hanya tukang cukur yang berani memegang kepala Bapak Presiden. Yang kedua, kalian nggak susah mencari kerja dimana aja. Ya mau dimana aja, jadi yang dibutuhkan hanya pengalaman minimal satu tahun. Nah itu, kejujuran. Kalaupun nanti ada fotokopi ijazah atau fotokopi KTP, itu hanya formalitas, itu hanya pelengkap data saja. Jadi ketika kalian masuk barbershop, nggak mungkin langsung masuk juga gitu aja kan, pasti ada syarat-syaratnya, data-datanya. Tapi yang terpenting adalah pengalaman minimal satu tahun, itu yang paling penting. Karena kalau kalian bawa ijazah S2 pun, kalau kalian nggak bisa nyukur ya sama aja. Kalian bawa ijazah S1, tapi kalian nggak bisa nyukur kan nggak mungkin dipakai di barbershop situ. Jadi yang kedua, nggak susah mencari kerja dimanapun kalian berada. Yang ketiga, sudah berapa banyak orang yang kalian buat ganteng. Bayangin kalau nggak ada tukang cukur, kita nggak bisa bayangin berantakannya rambut orang itu. Karena orang itu ada yang betah rambutnya panjang, tapi lebih banyak yang nggak betah panjang. Karena panjang dikit pasti akan risih, akan gatel. Mau nggak mau dia harus cukur. Itulah yang membuat kalian, kita, kita para tukang cukur, wajib bersyukur. Oke, dan semoga coronavirus ini segera hilang sebelum Ramadan tiba. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Salam satu bunting. Salam.